Rapimnas Partai Golkar digelar besok selasa 18 November hingga 20 November. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudera langsung dari Yogyakarta. Prama, apakah Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri telah hadir di Yogyakarta saat ini, Prama? Ya, Rudi, saat ini dari informasi terakhir yang kami dapatkan, memang Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri telah tiba di Yogyakarta dan sedang dalam perjalanannya menuju Hotel Melia Purosani di Jalan Surya Utomo, Yogyakarta ini. Dan ia nantinya akan disambut oleh Ketua DPD 1 Yogyakarta, Gadung Apar Diman, dan juga Wakil Ketua Agung Lapsono. Hingga saat ini dari pantauan kami yang telah hadir, baru Wakil Ketua Partai Golkar, yaitu Agung Lapsono yang sejak sore tadi telah hadir di hotel ini untuk menghadiri acara gala diner jelang Rapimnas esok hari. Rudi? Ya, Prama, apakah benar praktik politik uang begitu gencar jelang Rapimnas? Apakah Anda juga mendengar informasi yang sama? Ya, sesaat sebelum kami menghadiri acara ini, tadinya kami berwawancara sejenak dengan Agung Lapsono yang juga mencalonkan sebagai Ketua Umum periode selanjutnya Partai Golkar, yang mengatakan memang ia mendapat laporan. Ada sejumlah praktik politik uang, bahkan ada sejumlah intimidasi kepada DPD-DPD bila tidak mendukung salah satu calon, berupa ancaman-ancaman pemecatan dan juga praktik politik uang tersebut. Dan ia juga mencium adanya indikasi bahwa ada sejumlah kelompok orang yang ingin menguntungkan atau memihak kepada salah satu calon, yaitu calon incumbent Abu Rizal Bakri. Ia mengatakan hingga saat ini memang telah ada beberapa calon Ketua Umum Partai Golkar, diantaranya adalah Abu Rizal Bakri, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Agung Laksono, lalu ada Prio Budi Santoso, Haryanto Tohari, MS Hidayat, dan Agus Gumiwang Katasasmita, Air Langgah Hartarto, dan juga Zainuddin Amali. Dari ketujuh calon kandidat non-incumbent tersebut, Agung Laksono mengatakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi kristalisasi atau mengerucut dari menjadi satu atau dua kandidat untuk melawan petahana, yaitu Abu Rizal Bakri, yang di tengah rai memiliki kekuatan besar pada DPD. Abu Rizal Bakri sendiri sebelumnya mengklaim bahwa ia mendapat dukungan 500 lebih dari DPD tingkat 1 provinsi dan juga DPD tingkat 2 kabupaten, kota. Meski demikian, Agung Laksono mengatakan jika pemilihan nanti pada Munas nanti dilaksanakan secara fair play, ia yakin bahwa dirinya juga memiliki kans lebih untuk memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar. Sementara itu, untuk Rapi Menas esok hari akan dibahas beberapa poin penting. Di antaranya adalah, empat di antaranya adalah yang pertama sikap resmi Partai Golkar dalam menghadapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang kedua adalah isu-isu terkini berkaitan dengan kondisi politik nasional. Yang ketiga adalah membahas masalah kebuntuan di DPR dan juga MPR RI. Dan yang empat adalah agenda utama dari Rapi Menas ini adalah menentukan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9 Partai Golkar. Golkar yang akan digunakan untuk memilih dan menetapkan ketua umum periode selanjutnya. Dan untuk itu, Agung Laksono berharap bahwa nanti pada Munas nanti, jelang Munas nanti, tidak ada perpecahan usai Munas dan tidak ada partai baru atau orang-orang yang tersakiti usai melaksanakan Musyawarah Nasional. Dan ia juga berharap pada Rapi Menas esok hari tidak membahas hal-hal yang merupakan domain Musyawarah Nasional. Yaitu diantaranya adalah tata tertib Musyawarah atau pemilihan ketua umum dan juga persyaratan-persyaratan ketua umum. Jadi diharapkan pada esok hari Rapi Menas akan berjalan sesuai dengan ketentuannya, yaitu membahas sejumlah isu politik baik internal maupun di luar dan mengamati sikap Partai Golkar selanjutnya. Demikian untuk sementara, Rudy yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, Pramadika Samudera melaporkan langsung dari Yogyakarta.